Meski upaya untuk menekan kasus COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah melalui tim satuan tugas, namun dalam beberapa pekan terakhir, kasus pendularan COVID-19 sampai saat ini terus menyebar luas. Seperti di Kabupaten Batanghari, jumlah warga yang terpapar virus corona kini terus mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini membuat daerah Batanghari berada dalam level waspada dengan status zona merah COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Batanghari, Dr. Elvieni mengungkapkan, peningkatan status ini berdasarkan hasil update terakhir yang ditetapkan oleh Provinsi Jambi pada Kamisuri 10 Desember 2020. Kondisi ini menunjukkan jika ancaman wabah virus corona di bumi serentak bakregam sudah semakin membahayakan, lantaran memiliki peta resiko tinggi pendularan COVID-19. Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari akibat peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif di Batanghari, yang saat ini sudah mencapai 243 kasus. Dan dari jumlah ini, 127 orang pasien belum dinyatakan sembuh. Di samping itu, tingginya kasus tersebut juga dipicu akibat masih banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Seperti masih kerap berkumpul dan makan bersama, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Bahkan akhir-akhir ini, pola penularan paling banyak ditemukan di tempat-tempat kerja. Bahwa Batanghari termasuk zona merah bersama empat kabupaten kota lainnya, yaitu kota Jambi, Muara Jambi, dan kota Semepenung. Beberapa hari terakhir ini, begitu tingginya kasus di Batanghari, kita pelajari pola penularan. Ternyata pola penularan paling banyak di tempat kerja. Paling banyak di tempat kerja, sehingga di tempat kerja itu, ternyata masih suka berkumpul, makan bersama, dan sebagainya.